Intro Halo, salam kembali lagi bertemu dengan kami dari Ini Budi Yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang Bagaimana menentukan determinan dan matriks inverse dari matriks yang berordo 2 Berordo 2 itu artinya apa? Berarti matriksnya adalah matrik persegi Artinya ordonya itu banyaknya baris dan banyaknya kolom harus sama Contohnya disini adalah matriks A Anggotanya 2, 3, min 1, min 2 Bagaimana cara menentukan determinannya? Determinan itu lambangnya adalah tanda kurung mutlak Nah artinya disini Kalau ini kita namakan misalkan A, B, C, D Maka determinan dari matriks A itu adalah perkalian antara elemen A dengan D Dikurang dengan elemen B dengan C Artinya ini elemen diagonal disaling dikurangkan Diagonal utama dikurangi dengan diagonal lawannya Berarti kalau matriks A yang disini Maka determinannya adalah 2 dikali min 2 Dikurang 3 3 dikali min 1 2 dikali min 2, min 4 Min 3 dikali min 1, plus 3 Berarti min 4 tambah 3, min 1 Nah kemudian ada yang dinamakan dengan matriks singular Apa itu matriks singular? Yaitu matriks yang determinannya Itu sama dengan 0 Ini disebut matriks singular Matriks singular ini Matriks yang tidak bisa dicari inverse-nya Karena determinannya 0 itu tadi Nah lalu bagaimana cara menentukan matriks inverse? Matriks inverse itu simbolnya apa sih? Matriks inverse simbolnya adalah A pangkat min 1 Ini adalah inverse Inverse dari matriks A Rumusnya apa? A inverse ini A inverse itu adalah rumusnya seper Determinan A Dikali matriks A-nya ini Sekarang kita pindah Yang A pindah tempat dengan D Ini berarti D yang disini A Kemudian yang B dengan C lawannya Ini min B Ini min C Seperti itu Berarti untuk matriks A yang disini Maka ini adalah 1 Dibagi ini tadi hasilnya min 1 Kemudian setelah dipindah Berarti ini tuker tempat 2 dengan min 2 tuker tempat Berarti min 2 jadi di atas 2-nya jadi di bawah Kemudian 3 akan berubah menjadi min 3 Min 1 akan berubah menjadi 1 Sehingga 1 dibagi min 1 adalah min 1 Berarti dikalikan masuk ke sini Min 1 kali min 2 Ini jadi 2 Min 1 kali min 3 jadi 3 Ini berarti min 1 Dan yang ini min 2 Sehingga matriks A 2, 3, min 1, min 2 Dan inversenya menjadi 2, 3, min 1, min 2 Kegunaan matriks inverse ini apa? Kegunaannya Apabila A dikali matriks inverse Maka itu akan menghasilkan matrik identitas Jadi kalau pada seperti perkalian bilangan 2 dikali berapa yang hasilnya 1 Berarti 2 dikali setengah Itu matriks Apa? Itu yang 1 itu adalah faktor identitasnya Nah yang di sini matrik identitas Kalau ordonya 2 Berarti identitasnya itu adalah 1, 0, 0, 1 Jadi matrik A ini nanti Kalau dikalikan dengan matrik inversenya Akan menghasilkan 1, 0, 0, 1 Untuk yang ordonya 2 Demikian semoga bermanfaat Sampai bertemu kembali Sampai bertemu kembali